Ya saudara, kita hari ini sampai dalam sesi yang keempat sebenarnya ketika bicara mengenai reframing spiritual formation. Nah saudara, saya hendak memulai seluruh bagian ini, slide boleh dapat ditampilkan. Saudara, di dalam sesi yang pertama saya berbicara mengenai realitas. Ketika bicara mengenai spirituality, spirituality itu sebenarnya apa sih? Saudara, kita bicara mengenai satu perjalanan rohani, satu developmental spirituality, satu proses dimana setelah kita percaya, kita terus menerus diubahkan untuk menjadi seperti Kristus. Jadi tujuannya itu adalah berkaitan dengan realitas Kristus tersebut. Nah di dalam realitas developmental spirituality itu ada dua kata yang penting. Kata yang pertama adalah kata union, ya jadi kata union itu berbicara mengenai satu fondasi. Jadi ketika kita diselamatkan Tuhan, kita sudah menjadi menyatu dengan Kristus. Tapi union itu juga bicara mengenai goal, bicara mengenai tujuan. Jadi kita sudah disatukan dalam Kristus, tapi kita semakin terus menerus masuk dalam keintiman dan semakin disatukan di dalam Kristus. Dan itulah tujuan utama kita, itulah goal kita, itulah future yang kemudian menjadi sasaran daripada iman-iman percaya kita. Nah saudara, di dalam antara past ketika kita diselamatkan dan future dimana menjadi tujuan kita yang saya kaitkan dengan kata union tersebut. Saudara, maka kata yang penting disitu kemudian adalah kata communion. Jadi kata communion adalah sebuah kata yang ada pada saat ini dalam perjalanan iman kita. Saudara, ini adalah realitas dinamika perjalanan hidup kita. Nah saudara, bicara mengenai spirituality sederhananya adalah seperti itu. That's it, seperti itu. Nah saudara, ketika berbicara mengenai spirituality dalam sesi yang kedua, saya kemudian menegaskan ada tiga komponen yang penting. Dan tiga komponen yang penting itu saya kaitkan dengan kata doa. Saudara, kata doa karena doa itu menjadi nafas hidup orang Kristen dan esensi daripada perjalanan rohani. Tapi kata doa itu pun menjadi sebuah akronim, sebuah singkatan. Dimana ada tiga komponen yang penting yaitu satu desire, satu kerinduan kita. Lalu realitas openness, keterbukaan kita untuk terus dibentuk oleh Tuhan dan action yang kemudian harus kita jalani. Itu adalah dalam sesi yang kedua. Nah sesi yang ketiga sebenarnya saya memfokuskan kepada realitas desire tadi, day tadi. Jadi ada desire, ada openness, ada action, doa itu menjadi esensinya. Dan sesi yang ketiga saya berfokus kepada realitas desire. Saudara, dimana realitas desire kita diingatkan bahwa ketika kita ada dalam dunia ini setelah menjadi orang percaya. Saudara, maka kita ada dalam dua realitas desire yang ada. Yaitu desire akan dunia ini atau desire akan Allah, the kingdom of God. Saudara, dan saya gunakan kata liturgy karena pada esensinya saudara ingat desire itu adalah desire yang mendrive hidup kita. Dan kita sedang melakukan satu ibadah, satu liturgi. Liturgi itu bukan hanya di gereja, saudara di rumah, saudara tempat pekerjaan. Bahkan saudara ketika shopping, saudara sebenarnya sedang liturgi. Saudara, dan itulah bahasa yang Paulus pakai di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Paulus berbicara mengenai persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ingat kata persembahkan adalah kata liturgi. Dan ayat 2 Paulus berkata jangan jadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah saudara, Paulus sedang bicara mengenai kita itu kan seperti kayak dicetak oleh dunia ini. Jadi desire kita adalah desire yang kerap kali dipengaruhi oleh dunia. Dan dunia itu seperti mencetak kita begitu berubah. Nah saudara ini dalam sesi yang ketiga saya mengeksplore realitas hal ini. Nah sesi hari ini dalam sesi yang keempat. Saudara, sesi keempat kalau tadi sesi ketiga berkaitan doa yaitu D yang pertama, desire. Maka sesi yang keempat berkaitan O. Jadi doa, ingat saudara ingat kata doa. D, desire. O, openness. Dan A, action. Nah hari ini sesi yang keempat kita akan bicara mengenai openness. Saudara, dan itu artinya sesi kelima next nanti kita akan bicara mengenai action. Karena ini bicara mengenai sebuah realitas yang penting. Dan doa itu menjadi bagian penting dalam proses perjalanan rohnya Gida. Kita masuk pada sesi saat ini. Sebenarnya saat ini kita bicara mengenai action. Nah saudara ketika bicara mengenai action. Sorry, bicara mengenai openness. Bicara mengenai satu keterbukaan. Ini adalah satu realitas dimana hidup perjalanan rohnya adalah hidup yang kita harus sadar. Kita harus terbuka untuk terus diintervensi oleh Allah. Dan kemudian mengalami perubahan tersebut. Jadi mengalami perubahan tersebut. Dan saudara kata openness ini adalah kata yang kemudian saya kaitkan dengan realitas satu kata yang penting. Yaitu kata shema. Kata shema artinya kata dengarlah. Keterbukaan ini titik awalnya adalah kalau kita betul punya telinga, punya hati yang mau dengar. Saudara, dan kata shema di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, ini kata yang sangat penting. Jadi kata shema itu adalah sebuah kata yang Tuhan minta kepada Israel selalu, terus menerus. Untuk terus mendengar karena ini bukan hanya mendengar. Tapi ketika kamu mendengar dengan hati, maka kamu akan taat. Saudara, ada satu kata, satu ayat yang saya catat di situ. Dari keluaran fasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Saudara, saya ingin membaca daripada keluaran 19 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, shema di sini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Kata shema itu tidak bisa lepas daripada memegang perjanjian Allah. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-kesayanganku sendiri. Dari antara seluruh bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Israel dikatakan, engkau akan menjadi kesayangan Allah. Engkau akan menjadi kesayangan Allah. Saudara, dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Kadang-kadang kita berhadapan. Bukan kalau saudara punya saudara yang lebih. Jadi papa, mama punya anak lebih dari satu. Begitu ada dua, ada tiga, empat, lima. Atau zaman dulu anak-anak yang ada dua belas. Barangkali seperti itu. Saudara, maka ada anak-anak yang menjadi kesayangan. Anak-anak yang menjadi kesayangan papa, mamanya. Saudara, apa yang menjadi kesayangan Allah? Apa yang membuat Allah sayang kita? Kita menjadi kesayangan. Kita menjadi kesayangan. Saudara, maka di dalam ayat ini berkata adalah. Allah mau kita tuh dengar-dengaran. Dan berpegang. Listen and obey. Saudara, itu menjadi kunci. Membuat kita kemudian alas senang. Bukan sekedar karena kita melakukan aktiviti religius. Itu good, itu baik. Tapi kita baru sungguh punya hati yang dengar-dengaran. Dan hati yang mau pegang, yang mau taat semuanya itu. Saudara, disitulah kepentingan daripada spirituality. Disitulah bicara tentang kepentingan spiritual formation. Saudara, dan di atas segala disiplin rohani yang kita lakukan. Dan pertanyaannya adalah. Punyakah kita telinga dan hati yang dengar-dengaran. Karena kita akan berjumpa dengan kenyataan. Bahkan seperti Amsal berkata. Firman atau Allah itu berseru di pinggir jalan. Di pasar. Bukan di gerejas aja. Apakah kita bisa mendengar suara Allah di pasar. Di pinggir jalan. Saudara, disinilah kata listen. Itu menjadi bagian yang penting. Nah, saudara, ketika bicara mengenai openness. Ketika bicara mengenai shema. Bicara mengenai listen. Dan listen dan obey. Saudara, maka di dalam sejarah gereja. Kita berjumpa dengan yang namanya kelompok monastik. Monastik ini adalah kelompok biara. Menjadi bagian daripada sejarah gereja. Yang kemudian memberikan satu contoh. Di dalam seperti apa sih perjalanan hidup rohani. Orang-orang percaya. Nah, saudara, ketika bicara mengenai realitas biara. Yang ada dalam sejarah gereja. Saudara, maka ada satu toko yang sangat penting. Yaitu adalah Santo Benedictus. Jadi, Santo Benedictus. Dia, kita gak tahu dia lahir kapan. Tapi dia kurang lebih mati 547. Dan dia dikenal sebagai bapak daripada Western monastisism. Jadi, biara itu ada biara di timur. Ya, daerah Egypt, Mesir, dan sebagainya begitu. Tapi juga ada biara di barat. Nah, biara di barat terkenal sebagai toko yang besar. Itu adalah Santo Benedictus. Jadi, dia punya, ada Ordo Benedictus. Sampai saat ini masih ada. Dan bahkan, sebenarnya menariknya. Di Indonesia itu biara Benedictus itu ada. Saya pernah visit satu biara yang cakep sekali. Itu ada di daerah Salatiga. Ini biaranya. Biara ini namanya Bunda Pemersatu Monastery. Atau biara Gedono. Ya, daerah Salatiga. Saudara, biara ini sangat-sangat beautiful sekali. Ada di bawah gunung, persis di bawah gunung Merbabu. Ya, gunung Merbabu. Cuacanya enak. Buildingnya bagus. Itu buildingnya dibangun oleh Romo Mangunwijaya. Jadi, saudara bisa ke sana untuk tinggal di situ beberapa hari. Tapi, saudara harus ingat. Kalau saudara ke biara ini, maka saudara harus silent. Saudara tidak boleh berisik. Dan kita ambil waktu lebih banyak berdoa. Mengikuti ibadah mereka. Dan kalau saudara stay di situ, saudara juga bisa makan bersama. Bukan makan bersama ya. Mencicipi makanan biara. Saudara bisa merasa hidup sederhananya itu luar biasa. Luar biasa. Saudara itu menarik. Kalau punya kesempatan ke sana, saya rekomen. Saudara boleh-boleh visit di situ dan mengikuti liturgi ibadah mereka itu setiap hari itu ada tujuh kali. Itu dari subuh jam tiga kalau enggak salah. Jadi, mereka sudah ada punya liturgi doanya. Liturgi doanya. Nah, saudara biara Benedict ini atau Santo Benedictus. Jadi, ini adalah sampai saat ini. Jadi, ini dari abad yang kelima, abad ke enam. Berarti sudah seribu lima ratus tahunan. Warisan ini masih ada sampai sekarang. Warisan ini masih ada sampai sekarang. Nah, saudara di dalam konsep daripada Benedict. Saudara satu konsep yang sangat penting itu adalah dia bicara mengenai seluruh mereka yang masuk dalam biara itu harus punya hati yang mendengar. Dan bukannya listen, tapi attend with the ear of your heart. Jadi, benar-benar hadir benar-benar, dengar benar-benar dengan sungguh terhadap setiap hikmat, setiap kalimat-kalimat yang disampaikan. Nah, saudara saya ingin kita mengeksplore berkaitan dengan Benedict ini. Tetapi, saudara sebelum mungkin kita eksplore lebih ke sana, saya ingin sedikit memberikan gambaran dulu. Karena kita khususnya kekristianan menurut saya agak terhilang daripada warisan, daripada monastik. Jadi, monastik itu biara. Gampangnya adalah para biara, biarawan. Nah, saudara ini adalah pola hidup yang kemudian dikenal dengan white martyr. Jadi, kalau saudara tahu setelah para rasul memberikan, setelah jaman, setelah after Pentecostal, maka para rasul itu banyak dianiaya. Bukan hanya para rasul, para anak-anak Tuhan. Sehingga ketika mereka dianiaya, mereka disebut sebagai red martyr. Jadi, martyr yang dengan ada bleeding, ada darahnya. Nah, monastik biasa dikenal dengan white martyr. Saudara, kenapa mereka dikenal white martyr? Jadi, begini, abad satu itu kan Yesus kemudian naik ke surga, roh kudus turun. Nah, abad satu, abad kedua itu adalah abad di mana para rasul menginjili dan sebagainya. Kekristianan berkembang begitu luar biasa, tetapi kekristenan itu ditindas. Saudara ingat, rasul Paulus bukan? Dia meminta surat dari pemimpin agama untuk menganyaya. Orang Kristen dia anyaya abad satu, abad yang kedua, abad ketiga. Nah, sampai abad ketiga, abad keempat, khususnya abad keempat, terjadi satu perubahan dalam peta kekristenan di dunia. Kalau abad dua, abad satu, sampai abad tiga kekristenan di anyaya, maka abad keempat, saudara kemudian kita tahu ada seorang emperor, kaisar daripada Romawi, yaitu Konstantin, yang dikenal dengan nama Konstantin the Great. Saudara, Konstantin ini kemudian dalam satu peperangan antar kaisar-kaisar kecil di situ, lalu kemudian dia itu seperti melihat penglihatan di Milvian Bridge, dan kemudian dia itu percaya itu adalah penglihatan dari Tuhan. Dan dia berkata, dengan penglihatan itu kalau saya berperang, saya menang, saya akan jadi Kristen. Dan benar Konstantin menang. Saudara, dia di kepung luar biasa, tapi dia menang, singkatnya dia jadi Kristen. Dan karena dia jadi Kristen, dan itu saatnya Romawi itu kan ada kaisar-kaisar kecil. Dia menyatukan semuanya, dan kemudian akhirnya dia menetapkan agama Kristen menjadi agama negara. Jadi abad yang keempat, tahun 300 sekian. Nah setelah agama Kristen menjadi agama negara, puji Tuhan, Red Martyr gak terjadi lagi. Karena sudah bebas menginjili begitu. Tetapi problem terjadi. Karena agama Kristen jadi agama negara, semua orang jadi agama Kristen, dan toleransi terhadap etika hidup Kristen itu mulai menjadi toleransinya besar. Jadi anak-anak Tuhan yang setia mulai melihat, waduh ini betul sih banyak orang jadi Kristen. Tapi imannya gak benar, hidup rohaninya gak benar. Akhirnya mereka menyadari kekristianan sudah menjadi sama seperti dunia. Seperti Roma 12 ayat 2 tadi. Sehingga akhirnya orang-orang yang cinta Tuhan ini berpikir mereka harus meninggalkan kota-kota besar, ke tempat-tempat terpencil, ke daerah-daerah yang sangat terpencil, bahkan mereka membuka areal-areal baru untuk hidup membiara. Jadi set abad 4 kekristianan jadi agama negara Romawi, abad kelima mulai muncul yang namanya monastik. Kelompok biara. Jadi kenapa kelompok biara muncul? Karena Kristen sudah jadi sama dengan dunia. Sehingga mereka mau mempertahankan hidup kudus, hidup benar. Dan itulah sebabnya mereka disebut white martyr. Mereka disebut white martyr. Nah, setelah kalau setelah kemudian melihat lebih lanjut, setelah kita akan mendapati bahwa kehidupan biara itu diambil, atau inti utamanya mereka ambil dari Lukas 18 ayat 22. Di situ bicara mengenai orang kaya yang mau ikut kristus. Yesus berkata, kau mau ikut aku, lakukan ini. Oh, sudah semuanya. Lalu Yesus berkata, kurang satu lagi. Jual semuanya, tinggalkan semuanya, dan ikut aku. Nah, itu yang dilakukan. Mereka meninggalkan dunia, pergi ke hutan, pergi ke daerah terpencil, dan membangun satu komunitas yang baru. Dengan satu tujuan, meninggalkan dunia. Jadi ini satu detachment, satu, jadi hidup detachment itu adalah begini. Menariknya hidup kita adalah hidup itu kita selalu lekat dengan beragam hal. Saya lekat dengan titel saya, saya lekat dengan posisi saya, saya lekat dengan harta materi saya, sehingga kayaknya saya itu susah untuk tinggalkan semuanya itu. Saya susah tinggalkan semuanya itu. Nah, kehidupan monastik adalah berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang membuat diri hidup itu lengket dengan dunia ini. Jadi itu harus dilepaskan. Harus dilepaskan. Dan kemudian mereka hidup dalam satu kehidupan yang bersifat komunal. Ada istilah ebot dan novice. Ebot itu artinya seperti bapak rohani, pemimpin, dan novice itu calon baru. Mereka tinggal bareng dalam satu hidup komunal. Nah, di dalam konteks hidup komunal, dalam konteks calling seperti ini, muncul biara-biara-biara. Dan salah satu biara aliran yang terbesar adalah daripada Benedictine, Santo Benedictus. Nah, setelahnya Santo Benedictus, dia kemudian menulis satu buku kecil, satu manual hidup bersama, hidup komunal, yang disebut dengan The Rule of Life, The Rule of Benedict. Nah, di dalam buku daripada Benedict ini, saudara, menariknya adalah begini. Dia mengatur kehidupan daripada biara, orang-orang yang hidup masuk di dalam biara tersebut. Saudara, dan dia itu di dalam bukunya itu, bukunya enggak tebal-tebal banget sih, tipis sih sebenarnya, mengatur cara hidup. Menariknya adalah begini. Selalu dipikir, prinsip hidup perjalanan rohani itu adalah ketaatan. Obey. Setelah ternyata menarik, Benedict itu hanya bicara mengenai obey, itu ada tiga paragraf. Tetapi, ada tujuh belas paragraf yang banyak sekali dia bicara mengenai humility. Jadi ini menarik di sini. Jadi, yang banyak ternyata itu adalah berkaitan dengan kerendahan hati. Jadi kan tadi saya bicara openness, listen, dan obey, itu dua hal yang sama. Shema, itu bukan hanya listen, tetapi obey. Dan memang, sederhana lah ada lagu, trust and obey. Ya kan, kita harus percaya dan taat. Sudah tetapi, berapa sering kita percaya, kita mau coba taat terus, tapi susah begitu loh. Nah, Benedict dalam kehidupan biara, betul taat, tapi dia mundur lebih kepada hal yang basic. Sebelum engkau taat, akar dari ketaatan itu adalah apa? Humility. Kerendahan hati. Jadi, dengar menuntut humility. Ketaatan menuntut humility. Kerendahan hati. Dan, sudah harus perhatikan humility itu menjadi bagian yang penting. Karena dalam sejarah gereja, dosa dari iblis itu adalah apa? Kesombongan. Pride. Dan, apa penangkal obat? Bapak-bapak gereja berkata, apa obat untuk menghadapi daripada dosa iblis? Pride. Jawabannya adalah humility. Kerendahan hati. Dan itulah sebabnya, bukan dalam Filipi fasal 2, kita melihat, Yesus ala merendahkan diri menjadi manusia. Mengambil rupa sebagai manusia. Dia sampai mau disalib. Dia sampai mau dihina seperti itu. Yang dari atas Allah, mau turun ke dunia. Tetapi, iblis yang adalah ciptaan. Mau menjadi ala. Dan, tanpa sadar kita manusia yang berdosa. Kita juga ingin menunjukkan powerful-nya kita. Kealahan dalam tanda peti kita. Di sinilah, humility itu menjadi bagian yang penting. Kerendahan hati menjadi bagian yang penting. Sebelum menuju ketaatan tersebut. Nah, dan, saudara dalam chapter 7, jadi fasal bab ke-7. Daripada buku The Rule of Benedict ini, Saudara, maka Benedict itu dia berbicara mengenai satu realitas, yaitu ada 12 step daripada humility. Jadi, tema daripada seminar ini. 12 step daripada humility adalah tema yang berfokus kepada Benedict. Kita akan coba mengeksplore bagian tersebut. Nah, saudara, dan ketika bicara mengenai 12 steps daripada Benedict, kalau saudara perhatikan ini digambarkan selalu, memang sebelum dia masuk ke step pertama, dia berikan introduction di chapter 7 itu, itu dia menggunakan isteri seperti tangga. Saudara, dan memang di dalam Bapak gereja zaman dulu, tangga itu menjadi seperti bagian yang penting dalam kerohanian. Karena, seperti kalau saudara ingat, tangga Yaakub, ya. Yaakub itu seperti, ketika mendapatkan penglihatan lalu kayak seperti sorga begitu, seperti ada tangga, dia naik ke sorga seperti ada malaikat naik turun, seperti itu. Ya, jadi gambaran yang kerap kali dipakai adalah tangga. Dan tangga itu step yang pertama nanti yang paling penting. Baru bisa naik ke tangga, tangga, anak tangga selanjutnya. Nah, saudara, di dalam humility ini, sebelum kita melihat 12 step ini lebih lanjut, Saudara, maka ada satu kalimat yang penting dari salah satu penulis Benedict. Ya, ini dua-dua, baik. John C. Thister maupun Esther DeWall, itu adalah tokoh daripada Benedictine. Nah, Esther DeWall dia berkata begini, kerendahan hati itu sebenarnya apa sih kalau mau didefinisikan? Itu adalah menaklukkan diri. Jadi, penaklukkan diri. Jadi, kerendahan hati itu adalah kita itu seperti bergumul dengan diri dan kita menaklukkan diri itu. Itulah esensi daripada kerendahan hati. Dan saya agree, karena nanti kalau kita lihat 12 step tersebut, maka itu yang dieksplor. Dan, saudara, saya akan mengajak kita melihat 12 step ini. Jangan saudara pikir, waduh, ini kayaknya kita belajar bahan kuno nih. Begitu ya. Saudara, tapi bahan ini sangat penting bagi hubungan kita semuanya. Ingat, komunal life kita tidak di biara, tapi kita mungkin ada di gereja. Atau saudara ada di company. Ya, company memang dinamika agak berbeda di situ. Tapi kalau gereja, mustinya seperti itu. Atau kita sebagai keluarga Kristen, itu pun adalah biara-biara kecil. Suami, istri, orang percaya, dan anak-anak orang percaya, di situ adalah biara-biara kecil. Dan realitas humility ini menjadi bagian yang penting. Saudara, saya akan sedikit lebih cepat masuk dalam beberapa poin. 12 poin ini. Saya akan stop nanti poin keempat. Nanti kita akan beri kesenak sebelum kita lanjut ke poin-poin selanjutnya. Saudara, poin yang pertama. Poin yang pertama adalah ketika bicara mengenai, oh ya, jadi 12 poin itu dibagi 7 poin. Itu bicara hal interior, di dalam diri. 5 poin terakhir adalah bicara men-eksterior, relasi dan sebagainya. Oke, kita akan masuk kepada poin yang pertama. Jadi, poin yang pertama adalah, Benedict itu dia bicara mengenai, yang pertama adalah bicara mengenai kita harus terus mengkip, terus memelihara the fear of God. Takut akan Tuhan. Jadi, Benedict berkata begini, bahwa dalam seluruh hidup kita, apalagi di dalam hidup biara, maka kita harus terus menerus sadar, bahwa kita itu seperti berhadapan dengan Allah, dan kita itu harus menjadikan Allah itu sebagai pusatnya, daripada hidup kita. Soalnya fear of God ini bukan berarti kita takut Allah hukum kita, tapi lebih kepada fear of God mungkin bisa diterjemahkan sebagai respect kepada Allah. Kita hormat kepada Allah. Saudara, kadangkala dalam hidup ini menurut saya kita punya orang yang kita itu sangat respect. Sangat respect. Entah bos saudara, entah orang tua saudara, entah kakak rohani saudara. Saudara, kalau kita berhadapan dengan orang yang respect, maka kalau orang itu ngomong, kita akan berusaha untuk dengar dengan baik. Kalau orang itu ngomong, maka kita akan melakukan apa yang dia ngomong. Soalnya dalam kehidupan saya, karena satu pribadi yang sangat saya respect itu adalah mama saya. Dan saya selalu ada kata pakai, kata, oe mama, kalau mama saya udah ngomong apa pasti saya dengar. Karena saya sayang dia, karena saya respect dia, saya akan dengar dia, dan saya akan lakukan apa yang dia mau. Ya tentu saja, ya pasti orang tua pinginnya anak yang baik lah begitu. Ya kan? Dan itu akan saya lakukan. Soalnya inilah dasar dari semuanya. Perjalanan rohani dan kerendahan hati dasarnya adalah apa? Keep the fear of God always. Selalu, selalu. Soalnya ini sesuatu yang challenging. Ketika saudara dengar suami atau istrimu, apakah saudara hanya mendengar sebagai dengar suami atau dengar istri? Ketika saudara mendengar saya seperti ini, atau saudara di gerejamu berdialog dengan rekan pelayanan atau pendeta dengan jemaat, apakah saudara hanya mendengar seseorang si A itu? Atau saudara dengar dengan kesadaran Tuhan, apapun hidup yang saya lakukan, saya sedang living in the presence of God. Hidup di hadapan Tuhan. Engkau ada di sini. Apakah saya betul terbuka? Saya mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui si A ini. Saudara, fear of the Lord membuat mereka yang dalam biara tidak hanya melihat pemimpin rohani, atau tidak hanya melihat teman, tapi melihat Allah menjadi sentralnya. Saudara, ini step yang pertama dan step yang paling penting. Step pertama ini kemudian diikuti dengan step yang kedua. Step yang kedua, Benedict berkata ingat, ketika kamu masuk di dalam monastri dalam biaraan tersebut, kamu akan berlawanan dengan satu perjalanan rohani yang ingat antara keinginan diri dan keinginan Allah, itu dua hal yang berantem. Dua hal yang saling melawan. Dan kamu harus belajar untuk selalu berkata, not my own will, bukan kehendakku Bapak, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ketika engkau berhubungan dengan pemimpinmu, ketika engkau berhubungan dengan teman-temanmu, ketika engkau membaca firman Tuhan, kalau ada kebenaran di situ, lalu ada defense mechanism. Jadi kita manusia selalu adalah akan mencoba mencari alasan, mencoba membela diri, mencoba untuk melihat dari hal yang lain. Sudah kadangkala betul, kita bisa melihat dari sisi yang lain. Tetapi saya rasa banyak diantara kita, kita itu cuma cari alasan. Intinya adalah kita mau my own will, kehendakku, bukan kehendakmu, bukan kehendak Allah. Sudah telinga yang dengar adalah satu telinga yang, kalau itu ada kebenaran di situ, kita harus belajar untuk taat. Kita harus belajar untuk berkata, Tuhan bukan kehendakmu. Sudah perhatikan ribut suami istri. Masalahnya di mana? Semuanya berpikir my own will. Ribut di gereja. Masalahnya apa? Semua berkata my own will. Sudah step yang kedua ini, Benedict berkata, wait, sebentar dulu, tunggu dulu. Semua harus tenang. Jujur berkata dulu, Tuhan ini bukan kehendakku. Saya coba mendengar. Bisa saja memang kehendakku sama dengan kehendak Tuhan. Tetapi, sikap hati yang pertama adalah tenangkan diri dulu, berkata, oke Tuhan ini bukan masalah kehendakku. Tapi saya mau dengar dulu. Saya coba sungguh dulu. Coba gumulin, coba pikirin dulu. Ini Tuhan mau atau bukan? Mungkin Tuhan bicara melalui suamiku, istriku, anak-anakku, atau bahkan seseorang yang ada di dalam level organisasi, katakanlah misalnya cuma office boy. Sudah harus dengar. Sebentar dulu gitu loh. Karena kerap kali kita menjadi orang yang cenderung pengen kehendak kita. Pengen kehendak kita. Sudah ini adalah step yang kedua. Step yang ketiga adalah, Benedict kemudian berkata, yang ketiga adalah, maka kalau engkau tahu ini bukan kehendakmu, maka engkau harus belajar untuk tunduk kepada superior, kepada ebot, kepada bapak rohani tersebut. Setelah saya senang dengan gambar ini. Jadi kalau setelah perhatikan itu seperti ada seorang seperti kayak siput, lalu ada jari yang tangan orang begitu gede. Dia belajar untuk cium, belajar untuk hormat, belajar untuk taat, belajar untuk taat. Setelah jujur, menurut saya, ini satu PR besar bagi kehidupan zaman kita sekarang. Kita berada pada zaman demokrasi, kita, everyone punya vote sendiri, bisa bersuara sendiri, punya hak suara. Sudara, saya tidak berkata itu salah. Saya cuma mau berkata adalah, kita harus berimbang dengan satu kesadaran penting. apakah hati yang taat, yang submission, itu ada, masih ada dalam diri kita. Sudara, kenapa dalam 10 perintah Allah itu ada, oh kalimat, hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa begitu? Sudara, karena tetap di dalam sistem Allah, itu adalah sistem hirarki, ada. Kalau sudah membaca dari hukum pertama sampai hukum empat, itu bicara hormatilah Allah. Jadi ada Allah, ada kita. Hukum pertama sampai hukum keempat. Ada Allah, ada kita. Hukum kelima sampai hukum kesepuluh, bicara mengenai manusia. Nah, bicara relasi manusia, kemudian dikatakan, ada orang tua, ada kita. Bahkan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, ketika Yesus berkata, taatilah pemerintamu, ada pemerintah, ada warga. Setelah kita berada pada zaman semuanya demokrasi. Dan kata demokrasi, saya ingat Pak Sahetapi, dia berkata, ini zaman bukan demokrasi, demo crazy sebenarnya. Kita demo dan ini crazy, sudah gila-gilaan. Semua pikir hak suara, semua harus didengar. Sudara, saya percaya kita tidak bisa menekan hak suara seseorang, tidak bisa mengembang, mengembangkan hak suara seseorang, tapi sebelum bicara hak suara, ada attitude mau taat atau tidak. mau hormat kepada atasan atau tidak. Kepada yang lebih senior atau tidak. Sudara, dan ingat, kalimat ini tidak berarti, oh berarti yang senior harus terus didengar dong begitu. Bukan itu poinnya, tapi ini bicara attitude. Dan ingat, sebelum senior jadi senior, dia juga masih menjadi seorang novice, seorang yang baru masuk. Sehingga dia juga sudah belajar taat. Sudara, itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, sebelum kita mengakhiri bagian ini adalah, Sudara, poin yang keempat, kemudian berkata begini, ketika kamu belajar taat, mendengar seniormu, dan kamu harus menderita, katakanlah begitu. Kamu harus susah mengalami kesulitan. Kamu harus belajar jalanin. Jangan hanya belajar memberontak. Sekali lagi, ini berkaitan dengan poin yang ketiga tadi. Ketika kamu berusaha mentaati seniormu, kadang-kadang kita cuma main gampang, mau melawan. Itu bukan-bukan attitude gitu. Sudara, saya senang dengan lukisan yang saya taruh di situ. Ketika ada seorang kayak biara disalib, lalu ada panah yang dipanahin terus. Tapi ya sudah, dia harus jalanin. Sudara, pernahkah sedara berpikir, mengapa Yesus, ketika dalam proses malam sengsara, Yesus bisa buat movement untuk menggerakkan masa waktu itu melawan. Yesus bisa lakukan itu. Tapi kenapa Yesus tidak lakukan? Yesus memilih, dia cuma taat. Dia menderita sampai di kayu salib. Sudara, kita berada pada zaman demo terlalu begitu luar biasa, termasuk dalam gereja. Kita bisa melakukan beragam hal. Entah mau buat movement, mau buat petisi, dan sebagainya. Sudara, saya percaya petisi bukanlah cara Kristiani. Saya ulangin. Sudara, mau demo apapun, apalagi di gereja, itu bukan cara Kristiani. Saya pernah ditanya oleh seorang, ketika satu gereja ribut. Patung ini. Kita harus memperjuangkan kebenaran atau kesatuan gereja. Saya cuma menjawab begini. Kalau kamu mau ngomong kebenaran, menarik sekali. Ketika gereja timbul potensi pecah, maka kebenaran itu tergantung versi kebenaran yang mana. Setidaknya ada versi kebenaran A, ada versi kebenaran B. Tapi kalau kalian dua kelompok sudah ribut, apalagi pecah, kalian cuma mempertontonkan kepada dunia. Kalian sudah pecah. Jangan bicara kebenaran. Sudara-sudara, jangan kaitkan dengan Luther. Luther juga betul, bukan seperti kayak pecah. Sudara, pelajari sejarah Luther. Luther itu berusaha untuk kembali kepada Katolik. Kembali, kembali. Luther berusaha untuk seperti itu. Spirit Luther bukan spirit pecah. Meskipun konsekuensi itu terjadi. Sudara, hati-hati. Hati-hati dengan pengaruh dunia yang masuk dalam kehidupan kita. Dan ini adalah spirit yang harus kita miliki. Sudara, saya akan akhiri bagian ini. Jadi kalau sudah perhatikan, ini adalah bagian yang kita bicarakan empat hal tersebut. Fear of the Lord yang pertama. Dan kemudian kita harus ingat, bukan kehendaku. Dan di dalam bukan kehendaku itu kita harus belajar untuk kemudian taat. Dan ini bicara mengenai penundukan diri. Oke, saya akan selesai di sini. Dan Ibu Tintin akan memimpin kita dalam satu pujian. Sudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Boleh kembali kepada slide yang terakhir. Oke. Sudara, kita sudah melihat di sini tadi poin yang pertama, fear of the Lord. Itu menjadi akar semuanya. Dan kalau kita sadar itu, maka kita menyadari kehendaku. Aku harus belajar lebih untuk taat kepada Allah. Tidak hanya melihat orang sekeliling, tapi juga melihat adanya hadirat Allah dalam orang tersebut. Sudara, dan aturan atau step yang ketiga dan keempat, Sudara, itu bicara mengenai satu penundukan diri. Satu penundukan diri. Jadi, bagaimana kita belajar untuk taat. Sekali lagi, Sudara, ini adalah bicara mengenai attitude hati. Bicara sikap hati. Dan, Sudara, saya percaya ini akan menjadi diskusi yang cukup-cukup besar nantinya. Karena kita berada dalam era demokrasi. Sudara, tapi demokrasi harus dimulai dengan attitude ini. Karena kalau demokrasi tidak dimulai dengan attitude ini, Sudara, maka kita akan menjadi problem. Kita akan menjadi problem. Sudara, kalau kita lihat dalam sejarah dunia, menarik sekali. Zaman dulu itu kan lebih otokrasi. Lebih bicara menghiraki yang clear sama sekali. Jadi, semua harus taat pada raja. Semua harus dengar raja. Itu ekstrim. Tapi kita berada pada satu ekstrim yang lain adalah demokrasi. Semua orang boleh bersuara. Sudara, dan semua orang bersuara, kita mau dengar suara siapa jadinya? Apakah suara masa? Suara masa belum tentu suara kebenaran. Kalau saya tanya kepada Sudara, dalam sejarah bangsa Israel, konsep raja muncul dari mana? Demokrasi. Demokrasi. Israel berkata, negara lain punya raja. Kenapa kita gak punya pemimpin? Kita juga mau pilih pemimpin. Lalu Tuhan berkata, Israel, engkau menolak aku. Engkau menolak aku. Engkau menolak aku. Tapi Tuhan izinkan ada raja di situ. Yang Tuhan mau adalah bukan konsep raja, tapi konsep Tuhan jadi raja. Fear of the Lord tadi. Oke. Itu satu, dua, tiga, dan empat. Kita akan masuk dalam step yang kelima. Nah, suara ketika bicara mengenai step kelima, saudara maka, Benedict berkata step yang kelima adalah setiap orang harus punya hati yang siap dan berani. Mengakui segala dosa ketidakbenarannya dengan kerendahan hati. Jadi pengakuan dosa, dibalik pengakuan dosa itu adalah sebuah kerendahan hati untuk oke, saya salah. Ini saya gak benar. Saya mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara, poin yang kelima ini adalah counter daripada keras kepala atau kepala batu. Kadangkala kita sudah digomongin, 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 tetap gak mau dengar. Dan bahkan bukan hanya gak mau dengar, kita susah untuk berkata dan mengakui saya salah. Saudara, kata I am sorry. Saudara, memang betul kata ini tidak berarti kita hanya ngomong I am sorry, I am sorry, I am sorry. Begitu. Bukan. Tapi, satu kesadaran untuk mengakui gue salah. Saya lakukan hal yang tidak benar. Itu adalah satu attitude yang perlu ada. Dan di dalam kehidupan komunal, kehidupan biara, Benedict berkata, khususnya mereka yang mulai masuk. Dan bukan hanya mereka yang mulai masuk, yang senior juga. Karena mereka punya relasi satu sama lain, semua harus kemudian saling mengakui dosa. Jadi, kesiapan hati untuk mengakui kesalahan, itu menjadi bagian yang penting. Meskipun memang harus saya akui, setiap kita punya culture yang berbeda. Kalau culture bule barat, lebih gampang berkata I am sorry. Kalau kita itu kadangkala susah untuk ngomong. Tapi saya rasa kita juga mesti belajar. Tapi lebih daripada itu, ini bukan hanya bicara belajar ngomong, tapi kesungguhan hati. Untuk dengan rendah hati mau berkata, ternyata saya itu tidak benar selalu. Saya itu ada salah. Saya ada salah. Ketika kita berkata I am sorry, maka suruh perhatikan disini, kemudian step yang ke-6. Step yang ke-6, Benedict kemudian berkata begini, ketika engkau berkata I am sorry, engkau itu harus menyadari, atau menerima diri, sebagai orang yang berada pada posisi yang paling bawah. Dan bahkan ketika engkau diperlakukan dengan kasar sekalipun, kamu harus belajar terima. Jadi sebuah attitude hati, sebuah contentness, sebuah kepuasan diri, sebuah kecukupan diri, bukan karena saya itu diakui. Tapi ketika saya melakukan hal yang paling rendah, ketika saya melakukan hal yang paling kasar, diperlakukan secara kasar, secara unfair, saya itu tetap punya hidup yang saya sadar Tuhan. Ini semua saya lakukan hanya untuk Tuhan. Soalnya saya menaruh gambar Yesus membasu kaki. Ini adalah satu gambar yang menurut saya, terlebih ketika Jakobus, Yohannes, mereka mulai berbicara tentang siapa pemimpin yang terbesar. Soalnya kisah ini menjadi kisah yang baik. Apa artinya menjadi pemimpin Kristen? Pemimpin Kristen artinya apa? Basu kaki. Basu kaki. Saya sebagai gembala, apa artinya? Saya harus membasu kaki saudara. Seriously. Saudara sebagai majelis, sebagai pemimpin, apa artinya? Attitude ini harus ada. Karena ini adalah attitude Kristus. Nah saudara, ini step yang kelima. Step yang kelima, kita harus menempatkan diri itu siap melakukan hal yang paling kecil. Hal yang bahkan diperlakukan dengan kasar. Saudara, saya harus katakan pelayanan menjadi hamba Tuhan, menurut saya itu pelayanan yang, ya tapi saya ini gak fair juga, karena saya tidak, ya tapi saya pernah sebelum menjadi hamba Tuhan, sempat kerja sebentar tempat lain, tapi kemudian saya mengamati, saya rasa pelayanan atau kerja, dalam tanah petik kerja lah begitu ya, pelayanan menjadi hamba Tuhan, menurut saya itu pelayanan yang sangat berat, sangat sulit. Dan kenapa sangat sulit? Kalau di company itu hirarkinya clear. Atas, tengah, bawah clear. Kalau di gereja pelayanan seperti hirarki clear, ada ketua majelis, ada gembala, ada majelis, ada hirarki clear. Tetapi pada dasarnya adalah, semua jemaat itu dalam tanda petik, sorry, saya menggunakan kata adalah bos. Jadi, semua jemaat bisa berintervensi. Ini begini, ini begini, dan saudara menjadi pemimpin di gereja, kita harus dengar semua. Itu tuh sulit. Padahal kan kita juga punya suara sendiri. Nah, kadang-kadang ini jadi complicated, ini sulit begitu. Tapi saya cuma mendapati, satu hal yang harus kita lakukan adalah, seperti yang dikatakan oleh Benedict ini. Lo harus lakukan hal yang paling jelek, do it. Harus basuh kaki, do it. saudara mimbar bukan tempat saya. Saya harus berkotbah, betul. Tapi membasuh kaki, itu adalah tempat saya. Karena, itu cara Kristus. Kita dipanggil bukan menjadi yang terpenting, tapi kita dipanggil melakukan hal yang, hal yang paling bawah. hati sebagai hamba. Ya, tadi kita naikkan pujian tersebut. Gampang nyanyiin, saudara jalanin, itu sulit, entah ampun. Dan harus saya katakan, kadang-kadang kita sebagai pemimpin, entah sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, kadang-kadang kita punya ego, dan kita, apalagi kalau saudara di company, atau saudara di luar, saudara punya posisi yang tinggi. Saudara bahkan owner sebuah perusahaan, berenggali. Lalu, dalam tanda petik, mesti diatur orang lain. Rasanya itu menjadi bagian yang sulit. Tapi inilah panggilan kita. Inilah panggilan kita. Yang ketujuh, yang ketujuh. Oh, Benedict kemudian melanjutkan, masih berkaitan dengan poin yang keenam tadi. Yang ketujuh, dia kemudian berkata, kamu harus tanamkan di dalam hatimu. Ya, bahwa, dibandingkan dengan semua, kamu itu paling kecil. Paling gak bernilai. Semua orang harus berpikir, yang lain lebih bernilai. Saya itu paling tidak bernilai. Ini berkaitan dengan poin yang keenam tadi. Sekali lagi ingat, ini dalam kehidupan komunal. Dan komunal itu juga terjadi pada saat ini. Kalau kita suami istri, kita di gereja, kita selalu berpikir, kita yang paling kecil, bukan paling gede. Saudara saya rasa, segala perpecahan, segala keributan, bisa kita handle dengan baik. Saya menaruh gambar disitu. Anak pion catur, yang dia pikir, dia adalah raja. Ingat kita semua itu hanya pion. Jangan berpikir kita raja. Jangan berpikir seperti itu. Dan, Yesus yang adalah raja, dia mau datang menjadi hamba. Kenapa kita yang pion, hamba, mau jadi raja? Saya, di dalam kesempatan pelayanan sebelumnya, saudara saya berkata kepada rekan-rekan majelis, karena, majelis-majelis itu punya background yang menurut saya luar biasa. Mereka berhasil dalam bidang di luar. Ada di antara mereka yang punya company perusahaan, owner perusahaan yang begitu banyak. Ada di antara mereka yang adalah seorang profesional yang luar biasa. Mereka seorang CEO, mereka seorang direktur, mereka seorang pemimpin luar biasa. Saudara saya kerap kali berkata gini, ketika engkau masuk ke gereja, tanggalkan semua atributmu. Tanggalkan semua atributmu. Di kantor engkau seorang CEO, di kantor engkau seorang owner, di kantor engkau seorang direktur, seorang komisalis. Tapi di gereja, kita adalah hamba. Kita adalah hamba. Saudara kalau kita mengerti ini, hidup kita itu akan, kita memang mampu, kita memang hebat. Tapi kita cuma merasa kita nothing. Kita gak ada arti apa-apanya. Saudara ini adalah tujuh, tujuh pertama yang berkaitan interior hati, yang harus kita jaga, yang harus kita miliki. Poin 1 sampai 7 tersebut, saya boleh gambarkan begini, tujuh yang pertama. Jadi fear of the Lord itu yang pertama, lalu bukan kehendaku. Dan yang kemudian tiga dan empat, bicara dengan penundukan diri. Poin kelima, disitu bicara mengenai satu pengakuan diri. Ketika kita mengaku dosa kita, dengan sadar kita berkata, gue tuh manusia berdosa. Saya tuh bukan Allah. Saya tuh juga penuh dosa. Saya tidak lebih baik dari engkau. Dan saya harus jujur. Semakin jujur mengakui dosa, semakin sadar, kita tuh begitu rendah di hadapan Allah. Dan disitulah kemudian kita melihat, kita hidup dengan menyadari kita, hanya tidak ada artinya, dan bahkan kita siap untuk ada pada posisi yang paling-paling rendah. Jadi aspek pertama penundukan diri, aspek kedua adalah perendahan diri. Kita mau submit, dan kita merasa kita paling rendah. Kita paling rendah. Setelah ini adalah tujuh yang pertama. Nah masuk ke delapan sampai dua belas, sebenarnya ini mulai masuk dalam sebuah relasi yang lebih konkret. Jadi tujuh yang pertama lebih bicara attitude. Tapi ini dasar untuk masuk ke delapan sampai dua belas. Masuk ke delapan sampai dua belas. Ini tujuh yang pertama adalah dasar berkaitan dengan attitude hati. Kita masuk pada poin yang ke delapan. Saudara, poin yang ke delapan adalah, Benedikt bicara mengenai ketika kau masuk ke monasteri, itu ada common rule, ada aturan, termasuk buku dia itu adalah aturan hidup bersama. Saudara, kita hidup bersama, kita tidak bisa lepas daripada aturan. Ketika saudara dilahirkan dalam satu keluarga, saudara punya aturan dengan papa mamamu. Saudara mesti bangun jam berapa? Barangkali, saudara harus mungkin bantu urus ini barangkali. Setelah makan piring, saudara harus mungkin taruh ke dapur barangkali. Itu ada aturan-aturan yang ada. Saudara ngomong, harus cara ngomong bagaimana. Itu aturan yang ada. Ketika saudara ke kantor, saudara juga punya aturan. Ada common rule. Ketika kita menjadi warga negara, juga ada common rule. Ketika kita di gereja, juga ada common rule. Nah, saudara, Benedikt berkata, semua kita harus punya satu sikap. Yaitu kita melakukan common rule tersebut. Aturan itu kita harus lakukan bersama. Dan itulah hidup bersama. Itulah hidup bersama. Saudara Tuhan tidak menciptakan kita menjadi sendiri. Tetapi bersama. Dan ada aturan-aturan yang harus kita jalani. Di dalam gambar yang saya taruh di sini itu. Itu seperti ada tempat, lalu jenis pohon yang menjalar. Ketika ada tempat, pohon itu menjalar bareng. Tempat itu seperti menjadi satu rule di mana kita hidup bersama. Kita harus belajar untuk taat di dalam common rule tersebut. Itu poin delapan. Kalau saudara kemudian melihat dalam poin sembilan, poin sepuluh, poin sebelas, boleh dikatakan diwakili dengan gambar yang satu ini. Jadi, poin sembilan, sepuluh, sebelas, diwakili dengan gambar yang satu ini. Yaitu bicara mengenai apa? Bibir mulut. Bicara mengenai kita berelasi, berkomunikasi, bagaimana kita mengontrol bibir mulut kita. Yang ke sembilan, Benedik berkata seperti ini. Kita harus mengontrol mulut kita, dan intinya jangan banyak ngomong. Kita harus tetap diam, tetap tenang. kecuali ditanya, ya lu jawab. Saudara berbahagia lah saudara yang tidak terlalu banyak ngomong karena saudara cocok dengan Ordo Benediktus. Tapi kalau saudara yang suka banyak ngomong, wow, ini gak gampang. Ini gak gampang. Tapi saudara, bukankah kita mendapati ketika kita banyak ngomong, maka disitu kerap kali muncul banyak konflik, banyak ketegangan, banyak ribut. Setelah mustinya poin sembilan menyelesaikan seluruh seminar ini, karena saya gak boleh ngomong mustinya. Tetapi, mau gak mau saya harus selesaikan sampai dua belas. Yang ke sepuluh, Benedikt kemudian berkata seperti ini, yang ke sepuluh. kamu juga harus belajar untuk tidak terlalu cepat untuk gampang tertawa, ngakak. Jangan terlalu gampang tertawa. Setelah sekali lagi, ini adalah konteks daripada monastri. Poinnya adalah begini. Setelah kadang-kadang kita menertawakan sesuatu, kita itu sebenarnya harus menertawakan diri lebih dahulu. Kadang-kadang job itu adalah job yang nyentuh kepada diri. Tetapi job itu kerap kali menertawakan itu adalah kita itu seperti mengejek orang juga. Tidak menghargai orang. Tidak menghargai orang. Dan di dalam budaya daripada kehidupan, daripada biara, maka kita harus belajar dengar. Belajar untuk dengar dengan benar dan jangan menertawakan siapapun. Jangan menertawakan siapapun. Hanya orang bodoh digatakan. Hanya orang bodoh yang kemudian menertawakan semua. Karena kalau orang yang berhikmat, dia akan mendengar. Dia tidak akan menertawakan. Dan yang kesebelas adalah berbicara berkaitan dengan kita harus bicara juga dengan perlahan-lahan. Bicara dengan perlahan-lahan. Soalnya itulah sebabnya masuk poin 9 sampai 11, irama ngomong saya agak pelan-pelan. Karena saya mencoba untuk menjiwai poin daripada Benedict ini. Saudara, ketika kita bicara mengenai perlahan dengan keseriusan, sekali lagi ini bukan irama, tapi ini bicara kesungguhan, menaruh hati di situ. Soalnya maka disinilah kita akan mengeluarkan kalimat yang saling membangun. Kalimat yang saling membangun. Poin 9, 10, 11, ini bicara relasi antara novice dengan ebot, antara yang baru masuk dengan yang atasan, yang senior, senior dengan senior, yang baru masuk dengan temannya yang lain. Semuanya harus belajar. Ketika bicara ngobrol, maka ngobrol dengan pelan, tidak menertawakan orang dan coba tenang untuk dengar dulu. Jadi tenang mendengar, tidak menertawakan kalimat itu. Dan ketika kita bicara, kita bicara juga dengan penuh hati yang sungguh di situ. Soalnya inilah relasi, inilah komunikasi yang harus terjadi. Soalnya bukankah kalau kita suami istri, kita dalam gereja, kita dalam relasi. Beberapa prinsip ini coba kita lakukan. kita kontrol dulu ngomong kita. Kita kemudian tidak menertawakan. Kita kemudian bicara dengan penuh kesembuhan. Soalnya maka di situ akan menjadi satu bagian yang sangat indah. Dan yang terakhir kemudian di situ baru Benedict kemudian berkata yang ke-12 yang terakhir ketika kamu dibiara kamu melakukan banyak hal. Bukan hanya berelasi masalah ngomong tapi kamu juga harus bekerja. Kamu juga harus tidur. Kamu juga harus mencangkul ada di garden. Kamu juga harus berdoa. Kamu juga harus melakukan beragam aktiviti. Poin ke-12 Benedict berkata lakukanlah semuanya itu dengan satu hati yang sungguh di situ. Jadi jangan hanya melakukan oratori. Oratori itu adalah berdoa seperti itu tetapi ketika kamu mengolah kebun mengolah tanah yang ada kamu berelasi atau kamu pergi menjual barang saudara kamu harus lakukan itu dengan sepenuh hati. Saudara kehidupan biara mereka itu adalah kehidupan yang mengolah tanah sendiri. Mengolah tanah sendiri. Jadi tadi kan saya ada bicara mengenai biara Benedict yang ada di bawah Gunung Merbabu Gedono tersebut produk mereka yang sangat terkenal adalah produk itu disebut istilahnya apa? Kavir itu sebenarnya sejenis yoghurt tapi kualitasnya bagus sekali kualitasnya bagus sekali itu mereka olah sendiri tanam sendiri olah sendiri istilah ora et labora muncul dari Benedict berdoa dan bekerja muncul dari abad yang kelima dari Benedict karena Benedict berkata poin ke-12 kamu kerja lakukan apapun lakukan dengan hati yang sungguh jadi bukan hanya doa di tempat kerja di apapun itu kamu lakukan dengan hati yang sungguh jadi kalau kita lihat dari yang ke-8 sampai 12 saya boleh katakan begini ada common rule di situ itu yang kemudian harus dilakukan dan common rule itu harus dilakukan semuanya dengan penuh ketaatan dimanifestasikan dengan kerendahan hati dalam semua hal di dalam common rule itu engkau tidur engkau makan bersama engkau berrelasi engkau bekerja engkau berdoa itu harus dilakukan semuanya dan poin 9 sampai 11 ketika bicara mengenai bibir mulut sebenarnya ini bicara pengontrolan diri jadi kita mengontrol sebenarnya kita bisa kembangkan bukan hanya bibir mulut tapi juga pikiran kita tingkah laku kita pengontrolan diri untuk hidup bersama dalam the common rule tersebut saudara inilah 12 step daripada benedik yang pertama akar semua adalah fear of the lord dan kemudian disitu ada beberapa point berkaitan dengan bukan kehendakku tapi saya siap mengakui dosa-dosaku saya hanya manusia yang berdosa dan saya mau hidup dalam hidup bersama dan saya memanifestasi keadaan kerendahan hati hidup bersama itu dalam segala aspek dan saudara disitulah kemudian kita melihat sebenarnya bukan kehendakku kita harus taat kehidupan bersama itu menjadi relasi yang sangat penting kemudian kita juga melihat mengakui diri orang yang berdosa itu adalah sebuah manifestasi kita manifestasi dalam segala bidang dan disitulah kemudian kita nanti ada melihat ada beberapa step penundukan diri kita kemudian melihat ada bicara mengenai perendahan diri disitu dan kemudian kita melihat ada pengontrolan diri disitu saudara kalau saya ingin memberikan ringkasan daripada bahan ini seperti ini dan satu kata yang saya harap saudara ingat di dalam sesion ini adalah kerendahan hati himuliti itu akar katanya adalah dari satu akar kata ini dan ini saya ingin saudara ingat yaitu kata humus himuliti kerendahan hati dari kata humus yaitu tanah saudara dan saya kita itu hanya debu tanah kita diciptakan dari tanah debu dan kita tidak ada arti ingat kita tidak ada arti dan kalau menggunakan bahasa Indonesia kata yang penting di dalam sesion ini adalah kata tau diri deh kita tau diri aja baik-baik kita cuma tanah kita tidak ada arti kita tidak ada arti saudara saya selalu dalam sesion seperti ini saya ingin ada spiritual exercise karena saudara tidak hanya dengar saudara perlu lakukan saya tidak tahu bagaimana saudara apakah sungguh melakukan atau enggak tapi please kalau bisa saudara harus mengupayakan tidak hanya dengar berusaha untuk lakukan dan kali ini spiritual exercise sangat sederhana sangat gampang setiap hari kita akan lakukan yaitu spiritual exercise yang saya suggest kepada saudara adalah setiap kita pasti setiap hari melakukan yang satu ini bercermin oke bercermin kita bangun pagi kita bercermin mau kemana kita bercermin kita ke tempat manapun bercermin pertanyaan saudara pertanyaan saya adalah ketika saudara bercermin apa yang saudara lihat dirimu apakah saudara melihat dirimu yang cantik saya berharap saudara melihat kita hanya pion jangan berpikir mungkin kita hebat kita raja kita seorang yang pintar kita punya posisi yang hebat kita punya materi yang luar biasa tetapi ketika bercermin ingatlah saya hanya pion dan ingat kita hanya humus tanah setiap kali bercermin ingat Tuhan saya itu cuma tanah yang gak ada arti berikan kerendahan nanti jangan cermin wah keren banget ya gue cermin wah gue ini pinter ya cermin wah saya ini hebat bercerminlah dan lihat diri dengan benar ingat kalau Yesus yang adalah Allah Filipi fasal 2 dia merendahkan diri mau menjadi sama seperti manusia bahkan mati di atas kayu salib sebagai hamba bukan hanya manusia sebagai hamba bahkan mati di atas kayu salib tiga step ini dia menjadi manusia diantara manusia dia bisa pilih banyak hal dia pilih menjadi hamba diantara menjadi hamba dia pilih untuk siap mati kalau dia lakukan tiga step itu saudara mengapa kita yang hanya humus hanya tanah kita mau berpikir kita Allah kita begitu hebat saudara inilah prinsip daripada perjalanan rohni kita saya berharap openness ini doa desire openness ini openness ini membawa kita untuk membuka diri melihat kita itu cuman humus ya dan kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan oke saya akan stop sampai disini oke Bapak dan Ibu saya persilahkan untuk segera mengetik pertanyaan jika ada pertanyaan supaya kita bisa sampaikan bersama-sama dan kita akan bisa bahas bersama dengan Musa Musa jujur saya bersyukur dengan apa yang Musa sampaikan hari ini itu adalah sesuatu yang sesuatu yang menyadarkan kita semua bahwa kita kita adalah humus sesuatu orang sepion supaya kita tidak pernah membanggakan diri dan kita juga berusaha untuk bisa menempatkan diri sesuai dengan yang Tuhan inginkan Musa mungkin yang saya ingin tanya dulu ke Musa sebelum ada pertanyaan dari dari Flor itu kadang-kadang dalam hidup ini kan Musa kita itu kadang-kadang kita memang ingin merendahkan hati dalam pengertian bahwa kita ingin mengakui bahwa semua adalah karena Tuhan Musa tetapi terkadang ketika kita lakukan itu malah muncul adalah seperti jargon yang muncul di kalangan umum adalah merendahkan diri menaikkan mutu Musa oke itu jargon yang bagus sebenarnya bagaimana gitu ya bagaimana kita itu sebenarnya kita sungguh-sungguh ingin meneladani dan kita ingin merendahkan hati sesuai dengan yang Musa ajarkan tetapi kan kita juga rindu bahwa itu menjadi benar-benar sesuatu yang apa ya menjadi berkat juga kan bukan kemudian ketika kita menyampaikan semua kerendahan hati kita itu tapi kemudian ternyata ntar ah itu sih ya merendah-rendahkan diri untuk menaikkan mutu kan Musa karena jujur saya pernah mengalami Musa saya pernah waktu itu saya pernah mau di hijack oleh satu perusahaan saya di offering cukup tinggi tetapi ketika saya bertemu dengan pimpinan tertinggi dengan perusahaan itu dan ketika dia kagum dengan IP saya kemudian saya jawab bahwa itu adalah anugerah Tuhan dan tiba-tiba dia dengan emosi dia bilang jangan bawa-bawa Tuhan kalau kamu gak belajar dengan rajin apa kamu pikir IP kamu tinggi ketika itu saya sangat syok dan ketika tadi saya mendengar yang Musa sampaikan saya merefresh itu kembali dan itu bisa terjadikan Musa ketika memang kita benar-benar ingin mempunyai hati yang ingin meninggikan Tuhan tetapi di sisi lain ternyata terjadi hal seperti itu oke thank you Pak Freddy Pak Freddy mengangkat satu isu yang sangat-sangat real sebenarnya dan bahkan ada contoh yang sangat baik daripada Pak Freddy tadi harus saya katakan yang pertama adalah memang drive untuk menjadi tinggi itu kuat itu seperti apa ya seperti aliran air aliran air semua manusia itu dibawa ke situ kita berlomba-lomba untuk menjadi tinggi kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pengakuan dan kalau saudara punya capability kalau saudara memang punya kemampuan wah ini drive-nya ini itu akan 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 semakin kuat lagi begitu itu akan membooster saudara kayak Pak Freddy tadi katakan Pak Freddy punya background tertentu punya pengalaman tertentu di offer tertentu dan memang bagi mereka Pak Freddy itu sangat oke sangat baik jadi pertama saya harus katakan ini adalah arus yang sangat besar lalu arus itu kalau diikuti dengan memang kita punya capability yang besar ini akan sangat kuat tapi saya tertarik dengan kalimat yang tadi Pak Freddy katakan ketika saya tidak tahu Pak Pak Freddy bertemu dengan siapa ya tapi owner ataupun pemimpin dari kepada company yang lain terus berkata jangan bawa-bawa Tuhan kalau you tidak bekerja kalau you tidak belajar you tidak bisa pintar satu sisi kalimat itu betul saudara dan saya kita harus belajar kita harus bekerja itu betul tapi saya cuma ingin bertanya balik apakah benar keberhasilan itu ditentukan hanya oleh karena belajar kepintaran saudara banyak orang lebih pintar dari saya banyak orang lebih pintar daripada Pak Freddy banyak orang yang lebih hebat dari ini tapi apakah benar kemampuan itu segala-galanya kemampuan perlu tapi kemampuan bukan segala-galanya disitulah sebenarnya kita melihat kalau bukan anugerah Tuhan itu tidak akan mungkin dan kalau kita bisa mampu juga itu adalah anugerah Tuhan kita harus punya modal yang baik modal itu dapat dari mana ya saya tidak tahu Pak Freddy ada berapa saudara kadang-kadang kita mesti berpikir gini kenapa saya yang mampu kenapa engkau enggak kenapa adik enggak kenapa ponak enggak kan gennya sama kenapa harus saya begitu jadi tetap ada faktor di mana kita sadar di dalam iman terserah orang mau percaya atau tidak saya bisa begitu saya bisa punya mampu punya kepintaran tetap adalah anugerah Tuhan meskipun anugerah Tuhan tidak lepas daripada tanggung jawab anugerah Tuhan tidak lepas daripada tanggung jawab dan lebih daripada itu masih banyak orang pintar lebih dari saya kok begitu ya dan apalagi menurut saya kondisi covid seperti ini Tuhan cuma mau nunjukin lu pikir lu hebat lu pikir lu hebat no kalau bukan karena Tuhan tetap gak akan bisa tetapi saya harus berkata drive itu terlalu 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 kuat drive itu terlalu besar sekali dan kita juga butuh diakui jadi dorongan dunia begitu arus dunia begitu supaya kita menjadi number one number one number one kita juga butuh begitu tapi yang apa yang saya katakan kita harus menyadari kita cuma humus cuma hanya tanah yang gak ada arti sebenarnya dan ironisnya Yesus yang Allah dia mau jadi manusia kok kenapa kita yang manusia mau jadi Allah itulah sebabnya saya katanya tahu diri aja cuman manusia cuman tanah terima kasih Musa Musa ini ada pertanyaan dari Pak Elson demo atau petisi itu bukan cara Kristen lalu apa yang harus kita lakukan ketika melihat kebenaran tidak dilakukan atau ada ketidakadilan di gereja pertanyaan yang baik Pak Elson jadi kita harus akui bahwa gereja pun terdiri dari orang-orang yang sangat mungkin ada kebenaran atau ada ketidakbenaran maksud saya atau ada ketidakadilan terjadi kita tidak bisa memungkiri bahwa gereja itu steril saya tidak bisa memungkiri bahwa saya itu pasti benar lalu kemajelisan pasti benar lalu sinodo pasti benar enggak itu pasti potensi kesalahan itu ada tetapi saya mau berkata begini papa mama kita mungkin salah atau tidak pasti jawabannya pasti saya cuma tanya mungkin lalu apakah karena papa mama kita pasti salah kita harus tinggalkan tidak akui dia sebagai papa mama saya rasa bukan begitu cara itu yang saya katakan hati-hati gitu loh hati-hati saya senang dengan pertanyaan ini karena saya semakin melihat tren ke sini karena ini kan sebenarnya harus ingat jemaat itu kan anak-anak muda ini sekarang kan generasi generasi yang muda dengan terbentuk dengan polanya begini di sekolah diajarkan hak suara petisi di mana di dunia seperti itu di tengah-tengah kerja ada korps buruh ada korps karyawan nah di gereja kita juga kemudian tanpa sadar itu masuk tanpa sadar itu masuk jadi ini bicara attitude yang harus dilakukan menurut saya adalah ya kita harus mengobrol dan sekali lagi ketika ngobrol tadi kan saya katakan ingat hukum yang kedua daripada Benedict adalah not my own will kalau misalnya terjadi katakanlah bukan ini kita harus percaya kepada entah ke majelisan atau entah ke sinode kalau mereka salah gimana ya mereka salah dosa mereka sendiri sudah that's it tapi mereka salah jangan kita melakukan hal yang salah membuat gereja pecah nah itu yang bagi saya ekstra hati-hati itu yang tadi saya katakan ada seorang di satu gereja majelis yang berkata Pak Tommy ini harus bela kebenaran atau kesatuan saya bilang no way kebenaran kebenaran versi mana kalau kalian sudah ada dua kelompok ada versi A versi B semua kan fight untuk kebenaran semua kan fight untuk kebenaran dan disitulah sebenarnya kita harus kemudian belajar untuk untuk idealnya memang semua saling mendengar karena mungkin papa salah papa juga harus confess humbly tadi itu kan aturan yang keberapa tadi itu ya saya lupa malah ada poin itu harus melakukan pengakuan tetapi di dalam semuanya itu spirit yang harus kita miliki adalah sebuah spirit dimana kita juga harus mau belajar taat dan sebagainya sama seperti papa mama yang juga salah tapi bukan karena papa mama salah kita pindah jadi papa mama orang lain cari papa mama orang lain cari papa mama orang lain juga akan ada salah kok akan ada salah oke saya rasa itu mungkin respon saya ya makasih lanjut pertanyaan selanjutnya dari bapak jeki gosumolo humility atau kerendahan hati identik dengan kekalahan atau mengalah padahal kadang kita perlu didengarkan bagaimana kita bersikap satu sisi harus rendah hati harus rendah hati satu sisi kita perlu atau mau didengarkan dan bagaimana kita melatih bersikap bersikap semakin baik thank you pak jeki ini pertanyaan yang sangat baik memang kerendahan hati identik dengan kekalahan dan semua kita sudah dididik dari waktu lahir jangan pernah kalah orientasi kita adalah menang saudara harus saya katakan tujuan hidup kita bukan kalah atau menang tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Allah meskipun disitu mungkin dalam tanda peti kita kalah jadi the way of life itu harus clear jadi the way of life kita harus clear kalau kita punya pola hidup kalah atau menang clear pola hidup kristen adalah God's will not my own will fear of the Lord jadi itu pola hidup kristen jadi kita harus mindsetnya berubah dulu lalu kemudian next kita kemudian lanjut ketika kita tahu bahwa itu doing God's will maka kita kemudian sadar ketika kita harus berhadapan dengan katakanlah katakanlah kekalahan dalam tanda petik yang begitu rubah maka di dalam perjalanan itu kita akan mendapatkan kekuatan Allah yang lebih daripada sekedar apa yang kemudian kita harapkan dan itu yang terjadi dengan Yesus itu yang terjadi dengan Yesus peaceful heart peaceful mind dan dia menuju salib pun kemudian begitu luar biasa dia menuju salib pun kemudian begitu luar biasa hal yang ketiga yang saya kemudian mau tambahkan adalah begini harus diingat juga himeliti itu bukan berarti kita bodoh jadi himeliti itu bukan berarti kita diinjak-injak dibiarin tapi himeliti bukan berarti kita diinjak-injak kita injak balik itu dua hal yang berbeda memang betul Yesus berkata barang siapa tampar pipi kiri kamu kasih pipi kanan atau yang sebaliknya pipi kanan kasih pipi kiri kan ada ajaran Yesus tapi pertanyaan saya ketika Yesus di malam sengsar Yesus ditampar oleh prajurit apakah Yesus berkata lu udah tampar lu tampar lagi dong yang lain sebelah Yesus tidak lakukan itu Yesus cuma bertanya apa salahku mengapa kau melakukan begitu jadi ini bukan sesuatu kekalahan ini bukan sesuatu kebodohan ini bukan satu sikap yang sudah lu diinjak-injak lu terima begitu loh bukan itu sebenarnya tapi ini lebih kepada satu jadi gini setting hati dulu satu attitude dulu setting hati itu yang penting ketika berhadapan dengan fenomena seperti itu maka kita akan lebih siap untuk terima dan bukan sekedar melawan karena natur kita itu kita kesenggol dikit aja kita lu ngapain senggol-senggol gua begitu loh itu itu natur kita begitu loh tapi natur kristiani kita dipanggil untuk mengontrol diri menundukkan diri merendahkan diri dan ketika kita belajar jalanin ini itu bukan jalanan jalanin dari ego kita tapi dari Tuhan saudara saya tidak tahu bagaimana dengan hidup saudara ya tapi saya dari tahun ke tahun semakin kesini saya itu semakin mengalami yang namanya abundant life satu joyful life yang betul ada apakah abundant life ini berarti jalan saya lancar jawabannya tidak apakah ini berarti berhadapan dengan semua rasanya padang rumput yang hijau jawabannya tidak berhadapan dengan beragam hal let's say lah katakan sesuatu yang katakan unfair sekalipun soalnya ketika kita belajar untuk jalanin ketika saya belajar untuk jalanin disitu seperti kekalahan tapi saya mendapatkan anugerah Allah yang luar biasa karena hidupku sudah puas di dalam Tuhan hidupku bukan karena itu nah jadi saya ada poin apaan lagi yang belum menjawab dari pertanyaan tadi itu kira-kira respon saya seperti itu terima kasih Muse mungkin kita lanjut dari Bu Meichen pertanyaan Muse ada empat sifat orang kolerik sanguin melankolis dan plegmatis untuk poin 9 sampai dengan 10 sepertinya agak sulit untuk orang sanguin kadang kita banyak bicara tanpa maksud melukai orang lain sebenarnya Muse iya betul sekali betul sekali dan Bu Meichen tadi saya juga katakan seperti saya hamba Tuhan ini cilakan ini banyak ngomong jadinya mestinya mestinya gak cocok disitu jadinya dengan aturan daripada Benedict tetapi makanya tadi saya katakan poin 9 10 11 saya simpulkan dengan ini bukan sekali masalah mulut tapi pengontrolan diri lebih kepada pengontrolan diri dan betul orang yang sanguin kalau saudara tiba-tiba kemudian jadi pendiam itu saudara artinya sedang sakit sebenarnya jadi aneh jadinya aneh jadinya tetapi memang betul orang yang sanguin harus sedikit lebih belajar untuk 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 mengontrol itu tetap tapi ciri saudara akan begitu tapi sekali lagi ini attitude hati attitude hati yang harus sadar iya ya kerap kali oh bibir mulut itu kalimat kita sudah keluarkan dan setelah itu baru mikir kita harus datang Tuhan tolong saya lebih kontrol hati-hati karena cukup banyak kalimat-kalimat kita atau kalimat yang seperti pedang yang bermata dua yang mengorek hati orang sudah lah sehingga harus ekstra hati-hati tapi ini sekali lagi bukan hanya mulut ya tetapi juga berkaitan dengan pikiran berkaitan juga tingkah laku tetapi harus saya akui berkaitan hukum kalau kita kaitkan dengan hukum benedik 9-11 memang orang sanguin akan lebih lebih butuh banyak doa disitu lebih butuh banyak anugerah disitu tetapi sekali lagi ini bukan hanya bicara mengenai bibir mulut dan bu Mechen gak apa-apa ya saya kenal bu Mechen juga gak apa-apa sanguin begitu tapi tetap minta anugerah Tuhan untuk mengontrol dan sebenarnya tadi setahu saya saya juga sudah sampaikan 9-10-11 ini bukan bicara hanya sekedar mengenai ngomong fenomenanya bukan ngomong ngomong betul tapi kan kenapa ada tiga begitu tiga misalnya kamu harus diam dulu artinya kamu harus harus denger kamu jangan mentertawakan jangan melecehkan kalimat daripada orang lain dan kamu juga harus bicara secara perlahan mungkin kalau sanguin ke bagian ketiga speak gently tetapi orang yang lain harus juga belajar diam dulu lo denger lo jangan melecehkan dulu jadi arealnya disitu lebih luas daripada tipe sekedar karakter tipe jadi lebih luas seperti itu tetapi sekali lagi karakter kita tetap begitu yang penting kita semua belajar mengontrol diri bahkan menurut saya orang yang gak suka ngomong saudara harus belajar ngomong kalau banyak ngomong kontrol diri tidak ngomong kalau saudara yang gak suka ngomong mengutarakan hati harus kontrol diri terhadap hati supaya belajar ngomong jadi disitu poin disitu poin maksudnya kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Pak Jeki juga pertanyaan kedua adalah mendidik anak jarang kita ajarkan seputar humility mungkin salah satunya humility ada hubungannya dengan minder apakah benar sedangkan pendidikan saat ini banyak mengajarkan mengenai kepercayaan diri atau kehebatan dalam bidang tertentu bagaimana pendidikan anak mengenai hal ini thank you Pak Jeki tadi saya katakan memang kita berada berada pada dunia yang arusnya itu kesana dan sekolah itu kan berlomba-lomba apa namanya anak itu berlomba-lomba untuk kayak dapat nomor satu begitu loh ranking ranking begitu loh padahal sebenarnya bukan itu hidup segala-galanya bukan itu hidup segala-galanya dan cilakanya kita orang tua juga tanpa sadar kalau saudara ketemu orang lu lihat anak gua pinter loh pernah gak lu lihat anak gua pas-pasan ini orang tua juga sedang mendidik kita membanggakan anak kita yang wah pinter apalagi kalau saudara punya anak dua atau tiga tanpa sadar lu lihat anak gua cantik loh maksudnya yang lain kurang cantik lu lihat anak gua pintar maksudnya yang lain kurang pintar jadi itu tanpa terasa dari dunia dari ke sekolah dan sekolah kan ranking satu dua tiga selalu kemudian di booster lalu kita juga memberikan satu acknowledge satu pengakuan kepada anak juga karena prestasi nah kita ini sedang melawan satu arus studi yang terlalu kuat sekali sehingga kita harus kemudian terus menenangkan diri yang penting itu bukan lu pintar tapi lu punya takut akan Tuhan punya hati yang benar itu yang penting dan kalau saudara sebagai orang tua yang hebat kayak Pak Freddy beliau ini orang hebat sebenarnya gak apa-apa hebat that's okay cuman kita harus berkata papi bisa sampai posisi ini karena anugerah Tuhan saudara saya juga termasuk orang hebat jarang-jarang saya ngomong hebat tapi saya kerap kali mengatakan kepada anak istri ini karena Tuhan bukan karena saya bukan karena saya jadi gak apa-apa juga gitu loh kalau memang saudara saudara hebat begitu hargai itu itu anugerah Tuhan tapi jangan kemudian jadi sombong dulu pelayanan sebelumnya itu ya dengan rekan-rekan pelayanan ada satu kalimat yang dulu saya pikir ada benarnya tapi semakin kesini saya berpikir kalimat itu salah jadi ada kalimat gini orang kalau mau sombong lu tuh harus punya modal kelihatannya benar kalimat ini lu kalau sombong lu punya modal dulu baru sombong lu pintar dulu lu hebat dulu baru sombong kalau gak lu jangan sombong kelihatannya benar tapi saya sadar apakah karena saya hebat saya pintar saya layak untuk sombong kita gak punya layak untuk sombong karena kita cuma humus dan Yesus sendiri yang layak untuk sombong dia merendahkan diri kok kenapa kita jadi jalan kesombongan bukan jalan jidah jalan kesombongan jalan iblis tapi pengakuan diri oke tapi kita harus pengakuan diri diikuti dengan satu kesadaran besar saya itu tidak ada artinya karena kalau kalau tidak diikuti dengan kesadaran besar jalan itu sangat licin jalan itu sangat licin untuk merasa diri hebat merasa diri sombong karena memang kalau orang lain anggap kita hebat itu kayaknya asik gitu loh jalan kita juga kayaknya agak sedikit melayang dikit gak napak ya betul sekali siapa yang gak senang di ngomongin begitu tetapi ingat itu jalan licin yang akan menghancurkan hidup kita di dalam kristus dan itu bukan jalan kristus jalan kristus adalah jalan dari atas turun ke bawah jalan iblis adalah jalan dari bawah dia mau naik ke atas seperti itu ada pertanyaan lain dari ibu Leniwati musa bagaimana menghadapi orang tidak tahu diri di gereja apalagi mereka adalah pemimpin pemimpin ini rada berat nih pertanyaannya boleh nih pesan saya banyak doa banyak kuasa untuk yang bersang hutan tetapi harus saya katakan cemat-cemat please orang seperti saya sudah harus banyak doa orang seperti para majelis sudah harus banyak doa kalau suami atau istri yang engkau tahu suamimu atau istrimu majelis atau hamba Tuhan harus banyak doa supaya apa oh kita punya kerendahan hati kita punya kerendahan yang saya cuma bisa suggest adalah begitu bu oh benar doa minta belas kasihan Tuhan bahkan berpuasa untuk orang tersebut ya dan jangan posting kemana-mana maksud saya adalah kadang-kadang kita jemput post iya nih oh ini ini by the way saya ngomongin karena kadang-kadang kita berada pada zaman sekarang kita ingin posting semuanya dan kita juga posting iya nih gereja ya saudara gak sebut gereja mana sih ini pemimpin gereja kayak begini saudara itu bukan cara kristiani cara kristiani saudara doakan itu kalau saudara mau keluar unang-unang keluarin sama Tuhan atau kalau sama suami istrimu boleh lah ini pendeta Tom ini kelewatan benar begitu loh tetapi kalau saudara ngomong iya gembala gua so'nya luar biasa saudara gak sebut pendeta Tomi tapi dia akan searching gembala lu lu kaitinnya GKI Kelapa Gadi oh pak Tomi maksudnya just kidding ya tapi poin saya adalah hati-hati juga dengan posting dan sebagainya hati-hati ya kita harus hati-hati dengan seluruh cara hidup kita oke musuh ada pertanyaan lagi dari Pak Sonilangi musuh bukankah banyak perpecahan gereja karena unfair dari para gembala atau pemimpin gereja bagaimana menyikapi hal ini saudara memang harus saya akui sejarah gereja bukan saja zaman ini ya sepanjang zaman kita kemudian terus berhadapan dengan realitas perpecahan gereja sana sini dan betul seperti Pak Soni katakan salah satu isu adalah realitas unfair saya cuma mau anjurkan beberapa hal yang pertama tentu saja saudara tadi saya katakan menjawab bule ini tadi saudara jangan pikir doa itu cuma bahasa basi loh jangan benar jangan benar doa itu bukan bahasa basi kita sungguh harus minta anugerah Tuhan Tuhan jaga para gembala Tuhan jaga para hamba Tuhan Tuhan jaga para majelis kita harus sungguh-sungguh berdoa untuk mereka tapi hal yang kedua adalah saya ingin berkata kepada saudara-saudara yang masih mudah yang saudara berkata pemimpin unfair saudara tanamkan hati benar-benar dalam hidupmu supaya one day ketika kamu jadi pemimpin kamu harus jadi pemimpin yang benar jadi jangan menjudge orang tetapi introspeksi dirimu introspeksi dirimu kalau saudara perlu berbicara berbicara dengan baik dan sekali lagi menurut saya kita punya cara kristiani yang benar kita punya cara kristiani yang benar sama seperti orang tua dengan anak kita ngobrol yang benar gak perlu publish disana-sini gak perlu announce disana-sini itu hanya membuat kekacauan terjadi dan dan kepada saya sebagai gembala kepada saudara yang jadi hamba Tuhan majelis saudara coba coba untuk benar-benar dengar benar-benar untuk dengar terbuka dan untuk betul-betul saya tahu berubah itu sulit tapi mau tidak mau kita sebagai majelis sebagai hamba Tuhan kita harus lebih mempus diri kita supaya kita itu lebih lebih benar saya harus say sorry karena kerap kali saya sebagai hamba Tuhan rekan-rekan sebagai majelis kita tidak menjadi teladan dan saya mendorong seluruh rekan-rekan majelis hamba Tuhan yuk mari kita berbenah diri kita terus berbenah diri terus berbenah diri dan kalau sampai terjadi seperti yang tadi Pak Soni katakan semuanya sudah terjadi keributan sudah terjadi prinsip daripada benedik adalah kita harus belajar untuk menghormati submission terhadap sebuah hirarki superior yang ada secara sederhana sekali kenapa Tuhan kasih ada papa mama di gereja juga begitu ada papa mama rohani kita punya sistem ada sinode ada gembala ada kemajelisan kita harus percaya mereka mungkin mereka salah enggak sangat mungkin tetapi ketika mereka melakukan kesalahan jangan bereaksi dengan tindakan yang un-Christian prinsip daripada benedik tetap belajar tetap belajar submit belajar submit tapi sekali lagi kepada saya kepada seluruh dekan majelis hati-hati dengan segala keputusan hati-hati dengan segala keputusan ada pertanyaan ada pertanyaan lagi dari Ibu Santi Soeharta apa tips-tips praktis dalam keseharian memelihara humility thank you Ibu Santi saudara tips praktis yang sangat sederhana sebenarnya di bagian sesi tadi saya sudah sampaikan saudara mulailah berkaca dan melihat engkau itu begitu jelek mulailah berkaca dan melihat Tuhan saya itu cuman humus mulailah seperti itu kalau saudara dari kecil sudah menjadi juara dan keluarga sudah terus terlanjur saudara sudah dibentuk prestasi 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 harus saya katakan ini PR lebih banyak PR lebih banyak karena kita boosternya itu sudah number one number one number one sehingga humility akan sulit ya tetapi yang bisa kita lakukan terus mengingatkan diri terus mengingatkan diri dan mungkin saya bisa katakan begini kalau saudara yang memang menyadari humility menjadi bagian yang sulit pakai prinsip yang ke sembilan sepuluh sebelas tadi yang prinsip yang ke sembilan tadi kalau misalnya saudara mau belajar humility terhadap dengan suamimu atau istrimu atau di gereja atau dengan siapa saja kalau benar saudara mau lakukan itu ketika orang itu ngobrol saudara paksa diri untuk tidak kasih respons mau benar atau mau salah saudara paksa diri diam udah denger aja kalau bisa catat aja minta tolong doain udah gitu aja karena ketika saudara melawan atau kasih respons terlepas benar salah ya maka disitu sikap kita itu kecenderungan kita adalah defense saya rasa seperti itu mungkin bu Santi dan saudara yang tadi saya katakan lihat cermin itu saudara lakukan benar lihat cermin benar deh ada pertanyaan terakhir dari dari Nias katanya dari Nias banyak menderita dapat membuat kita semakin percaya kita ada pasti masuk surga selain itu kita justru menyiksa diri bagaimana kita dapat membedakan penderitaan yang benar saya ngerti pertanyaan setara jangan langsung mengidentifikasi bahwa menderita itu pasti benar bukan itu ya jadi ada orang menderita karena konyol karena kesalahan sendiri ya jangan jadi salib itu gak usah dicari-cari tetapi realitas perjalanan salib kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan pasti akan terjadi entah sakit penyakit entah orang gak suka entah kemudian ada bencana entah apapun hidup itu pasti pokoknya kita dalam dunia udah pasti akan menderita tapi jangan berpikir penderitaan itu lalu identik dengan masuk surga identik dengan kebenaran identik dengan itu bukan tapi ini saya sedang bicara mengenai satu sikap merendahkan hati sikap untuk taat dan dengan konsekuensi kemudian kita menerima yang namanya penderitaan nah kalau seperti itu seperti gambar yang tadi saya katakan seperti disalib tadi ada seorang biara lalu dipanahin terus begitu tapi dia siap untuk disalib untuk menjalankan kendak Allah meskipun harus menderita jadi intinya adalah bukan berarti kita cari penderitaan tidak tapi kalau kita mau melakukan hal yang benar lalu berhadapan dengan penderitaan kita harus belajar untuk menjalani disitu dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan Tuhan pasti senang dengan orang-orang seperti itu saya berharap Bapak yang bertanya tadi Tuhan juga kasih kekuatan dalam seluruh kehidupan seluruh pergumulan yang dijalani itu respon saya by the way tadi kalau masalah dari nias ya katanya senang sekali bisa-bisa join bersama dengan kita Tuhan memberkati masih ada satu pertanyaan oke ini pertanyaan terakhir saya coba menjawab secara cepat oke apa itu pertanyaannya pertanyaannya tidak ada pertanyaan bisa dibantu dan saudara yang harus saudara diingat ini adalah satu perjalanan rohani jadi namanya perjalanan kita harus terus perjalan kita harus terus berjalan kita harus terus berjalan yaudah musuh musuh tolong dibahas lebih dalam mengenai orang yang gak banyak ngomong justru harus belajar lebih banyak ngomong karena dari pengajaran hari ini justru dianjurkan untuk lebih diam bukannya jadi kontra oke thank you thank you pak Ben ya jadi ya baik sekali jadi ketika tadi saya menjawab itu saya sedang menjawab pertanyaan kalau gak salah dari ibu Meichen berkaitan dengan karakter sanguin ya karena memang pembahasan saat ini memang bicara mengenai orang yang ngobrol harus belajar diam ya sehingga ibu Meichen waktu tadi bertanya waduh ini kalau sanguin gimana nih ini jadi jadi-jadi susah ya saya berkata pada ibu Meichen bukan berarti lalu yang sanguin totally mutlak harus diam ya karena saya berkata orang punya karakter lain yang bukan sanguin yang katakanlah cenderung melankolik barangkali dia harus belajar ngomong nah poinnya disitu tapi benar pengajaran hari ini adalah sebenarnya intinya adalah gini dalam kehidupan bersama baik di gereja baik di keluarga baik di organisasi apapun mari kita coba belajar diam tapi bukan diam ya maksudnya adalah mendengar tidak menertawakan tidak menjudge mendengar tidak menertawakan dan kalau kita perlu ngomong kita akan ngomong dengan gently ngomong dengan tenang ngomong dengan benar ngomong dengan baik jadi bukan totally diam juga tapi lebih tiga prinsip itu kita harus dengar dulu silent artinya dengar kita jangan menertawakan jangan menghakimi jangan menilai negatif dan sebagainya dan kemudian kalau waktunya kita harus ngobrol kita harus ngobrol dengan benar dengan gently dengan baik dengan lembut dengan benar seperti itu oke saya rasa itu jawabannya terima kasih untuk semua pembahasan Pak Freddy juga untuk sudah menemani saya terima kasih mungkin kita tutup dalam doa oke kita akan bersama-sama tutup dalam doa Tuhan bersyukur untuk pagi sampai siang ini Tuhan boleh memimpin kami Mbak Sungguh bersyukur untuk apa yang Tuhan boleh singkapkan dari banyak orang termasuk saat ini kami khusus belajar daripada Benedik Tuhan tolong satu mentality yang benar satu hidup yang benar biar Tuhan kami semua boleh punya dan Tuhan tolong kami supaya kami yang ada di dunia ini kami tidak ikut-ikutan dunia kami memang tidak bisa lepas dari dunia tapi Tuhan tolong supaya kami mawas diri kami mawas diri kami ekstra hati-hati kami ekstra hati-hati di dalam hidup ini Mbak Sungguh berdoa Tuhan tolong Mbak Sungguh berdoa Tuhan Tuhan-Tuhan memimpin hidup kami dengarlah doa kami mohon berkatmu mohon penyertaan Tuhan Tuhan memimpin seluruh hidup ini terima kasih ya Tuhan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudara mungkin sedikit saya tambahkan satu dua kalimat pas tadi saya doa saya tiba-tiba kepikir satu hal begini sih memang tadi saya menganggap isu realitas ketegangan gereja maksudnya gini ini semua pihak semua pihak saya berkata memang jemaat harus belajar submit terhadap superior yaitu ada gembala ada majelis dan sebagainya tapi majelis gembala juga harus belajar dengar ini dua hal yang harus jalan bareng dan ingat seperti tiga prinsip tadi silent dengar dulu jangan menghakimi lalu kalau mau bicara bicara dengan gently jadi itu tiga hal yang menurut saya baik oke itu saja Tuhan memberkati Tuhan memberkati dan keep going terus bertumbuh jadi semakin serupa dengan Kristus sampai bertemu di Koram Deo selanjutnya